Intro Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan Saudara Saudari yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mengakhiri aktivitas kita hari ini, kita dimampukan untuk tetap taat dan setia membaca dan merenungkan firmanya. Dalam program GKI Karangsaru, mari membaca Alkitab hari yang ke-34. Sebelumnya kita berdoa dulu. Bapak yang terkasih, terima kasih ya Tuhan atas segala kasih, anugerah, dan rahmatmu sepanjang hari ini. Engkau menuntun memimpin kami di setiap aspek kehidupan kami. Dan sebelum kami beristirahat, biarkanlah Engkau sendiri yang memampukan kami untuk tetap taat dan setia membaca dan merenungkan firmanmu. Biarkanlah firman yang kami baca menjadi padoman di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hidupkanlah kami sesuai dengan firmanmu ya Tuhan. Hidupkanlah kami sesuai dengan peraturan-peraturan, hukum-hukummu, sehingga kami boleh hidup sesuai dengan janji-janjimu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Engkau Bapak yang sungguh baik. Engkau yang selalu menolong, menjaga, dan menuntun kami di jalanmu yang benar dan lurus. Terima kasih ya Tuhan, sungguh kami bersyukur mempunyai Engkau Bapak yang baik. Di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema hari ini berjudul perayaan, terambil dari bilangan 26 ayat 1 sampai 31 ayat 54. Sesudah tulah itu, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan kepada Eliezer, anak Imam Harun. Hitunglah jumlah segenap umat Israel yang berumur 20 tahun ke atas menurut suku mereka. Semua orang yang sanggup berperang di antara orang Israel. Lalu berkatalah Musa dan Imam Eliezer kepada mereka di dataran Muab, di tepi sungai Yordan dekat Yiriko. Hitunglah jumlah semua orang yang berumur 20 tahun ke atas, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Inilah orang Israel yang telah keluar dari tanah Mesir. Ruben ialah anak sulung Israel. Bani Ruben ialah dari Henok, kaum orang Henok. Dari Palu, kaum orang Palu. Dari Hesron, kaum orang Hesron. Dan dari Karmi, kaum orang Karmi. Itulah kaum-kaum Ruben. Dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 43.730 orang. Adapun anak Palu, ialah Eliab. Dan anak-anak Eliab ialah Nemuel, Datan dan Abiram. Datan dan Abiram, orang-orang yang dipilih oleh umat itu, ialah orang-orang yang telah membantah Musa dan Harun dalam kumpulan Korah ketika mereka membantah Tuhan. Tetapi bumi membuka mulutnya dan menelan mereka bersama-sama dengan Korah. Ketika kumpulan itu mati, ketika ke-250 orang itu dimakan api. Sehingga mereka menjadi peringatan. Tetapi anak-anak Korah tidaklah mati. Bani Simeon menurut kaum mereka ialah Dari Nemuel, kaum orang Nemuel. Dari Yamin, kaum orang Yamin. Dari Yakin, kaum orang Yakin. Dari Serah, kaum orang Serah. Dan dari Saul, kaum orang Saul. Itulah kaum-kaum orang Simeon. 22.200 orang banyaknya. Bani Gat menurut kaum mereka ialah Sefon, kaum orang Sefon. Dari Hagi, kaum orang Hagi. Dari Syuni, kaum orang Syuni. Dari Osni, kaum orang Osni. Dari Eri, kaum orang Eri. Dari Arot, kaum orang Arot. Dan dari Areli, kaum orang Areli. Itulah kaum-kaum Bani Gat. Dan orang-orang yang dicatat dari mereka Berjumlah 40.500 orang. Anak-anak Yehuda ialah Er dan Onan. Tetapi Er dan Onan itu mati di Tanah Kanaan. Bani Yehuda menurut kaum mereka ialah Dari Sela, kaum orang Sela. Dari Peres, kaum orang Peres. Dan dari Serah, kaum orang Sera. Bani Peres ialah dari Hesron. Kaum orang Hesron. Dan dari Hamul, kaum orang Hamul. Itulah kaum-kaum Yehuda. Dan orang-orang yang dicatat dari mereka Berjumlah 76.500 orang. Bani Isakar menurut kaum mereka ialah Dari Tola, kaum orang Tola. Dan dari Pua, kaum orang Pua. Dari Yasub, kaum orang Yasub. Dan dari Simron, kaum orang Simron. Itulah kaum-kaum Isakar. Dan orang-orang yang dicatat dari mereka Berjumlah 64.300 orang. Bani Sebulon menurut kaum mereka ialah Dari Seret, kaum orang Seret. Dari Elon, kaum orang Elon. Dan dari Yahel, kaum orang Yahel. Itulah kaum-kaum orang Sebulon. Dan orang-orang yang dicatat dari mereka Berjumlah 60.500 orang. Keturunan Yusuf menurut kaum mereka ialah Orang Manashe dan orang Efraim. Bani Manashe ialah dari Mahir, kaum orang Mahir. Dan Mahir beranakan Gilead. Dari Gilead, kaum orang Gilead. Inilah Bani Gilead. Dari Ieser, kaum Ieser. Dari Helek, kaum orang Helek. Dari Asriel, kaum orang Asriel. Dari Sekem, kaum orang Sekem. Dari Semida, kaum orang Semida. Dan dari Hever, kaum orang Hever. Adapun Selavehad bin Hever tidak mempunyai anak laki-laki. Tetapi anak perempuan saja. Dan nama anak-anak perempuan Selavehad ialah Mahla, Noah, Holga, Milka, dan Tirsa. Itulah kaum-kaum Manashe. Dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 52.700 orang. Inilah Bani Efraim menurut kaum mereka. Dari Sutela, kaum orang Sutela. Dari Beker, kaum orang Beker. Dan dari Tahan, kaum orang Tahan. Dan inilah Bani Sutela. Dari Eran, kaum orang Eran. Itulah kaum-kaum Bani Efraim. Dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 32.500 orang banyaknya. Itulah Bani Yusuf menurut kaum mereka. Bani Benyamin menurut kaum mereka ialah Dari Belah, dari Ahiram, dari Ahiram, kaum orang Ahiram, dari Ahiram, kaum orang Ahiram, dari Sefufam, kaum orang Sefufam, dan dari Hufam, kaum orang Hufam. Dan anak-anak Bela ialah Aret dan Naaman. Dari Aret, kaum orang Aret, dari Naaman, kaum orang Naaman. Itulah Bani Benyamin menurut kaum mereka. Dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 45.600 orang. Inilah Bani Dan menurut kaum mereka. Dari Suham, kaum orang Suham, itulah kaum-kaum Dan menurut kaum mereka. Segala kaum orang Suham, orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 64.400 orang. Bani Asir menurut kaum mereka ialah Dari Yimna, kaum orang Yimna, dari Yiswi, kaum orang Yiswi, dan dari Beria, kaum orang Beria. Mengenai Bani Beria, dari Heber, kaum orang Heber, dan dari Malkiel, kaum orang Malkiel. Dan nama anak perempuan Asir ialah Serah. Itulah kaum-kaum Bani Asir. Dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 53.400 orang. Bani Naftali menurut kaum mereka ialah Dari Yasel, kaum orang Yasel, dari Guni, kaum orang Guni, dari Yeser, kaum orang Yeser, dan dari Selem, kaum orang Selem. Itulah kaum-kaum Naftali menurut kaum mereka. Dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 45.400 orang. Itulah orang-orang yang dicatat dari orang Israel. 601.730 orang banyaknya. Tuhan berfirman kepada Musa. Kepada suku-suku itulah harus dibagikan tanah itu menjadi milik pusaka menurut nama-nama yang dicatat. Kepada yang besar, jumlahnya harus engkau memberikan milik pusaka yang besar. Dan kepada yang kecil, jumlahnya harus engkau memberikan milik pusaka yang kecil. Kepada setiap suku, sesuai dengan jumlah orang-orangnya, yang dicatat haruslah diberikan milik pusaka. Tetapi tanah itu harus dibagikan dengan membuang undi. Menurut nama suku-suku nenek moyang mereka, haruslah mereka mendapat milik pusaka. Seperti yang ditunjukkan undian haruslah dibagikan milik pusaka setiap suku. Di antara yang besar dan yang kecil jumlahnya. Inilah orang-orang yang dicatat dari orang Lewi menurut kaum mereka. Dari Gerson, kaum orang Gerson. Dari Kehat, kaum orang Kehat. Dan dari Merari, kaum orang Merari. Inilah kaum-kaum Lewi. Kaum orang Lipni. Kaum orang Hebron. Kaum orang Mahli. Kaum orang Musi. Dan kaum orang Korah. Ada pun Kehat, beranakan Amram. Dan nama istri Amram ialah Yokebet. Anak perempuan Lewi, yang dilahirkan bagi Lewi di Mesir. Dan bagi Amram, perempuan itu melahirkan Harun, dan Musa, dan Miriam. Saudara mereka yang perempuan. Pada Harun lahir Nadab dan Abihu. Iliasar dan Itamar. Tetapi Nadab dan Abihu mati ketika mereka mempersembahkan persembahan api yang asing di hadapan Tuhan. Dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 23 ribu orang. Semuanya laki-laki yang berumur satu bulan ke atas. Sebab mereka tidak dicatat bersama-sama dengan orang Israel. Karena mereka tidak diberikan milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Itulah orang-orang yang dicatat oleh Musa dan Imam Ilesar ketika keduanya mencatat orang-orang Israel di dataran Moab di tepi Sungai Yordan dekat Yiriko. Di antara mereka tidak ada terdapat seorang pun yang dicatatat Musa dan Imam Harun ketika keduanya mencatat orang Israel di Padanggurun Sinai. Sebab Tuhan telah berfirman tentang mereka. Pastilah mereka mati di Padanggurun. Dari mereka itu tidak ada seorang pun yang masih tinggal hidup selain dari Kaleb bin Yefune dan Yusua bin Nun. Kemudian mendekatlah anak-anak perempuan Selafihad bin Hever bin Giliad bin Mahir bin Manesye dari kaum Manesye bin Yusuf. Nama anak-anaknya itu adalah Mahla, Noah, Holga, Milka, dan Tirsa. Dan berdiri di depan Musa dan Imam Ilesar. Dan di depan para pemimpin dan segenap umat itu dekat pintu kemah pertemuan serta berkata. Ayah kami telah mati di Padanggurun. Walaupun ia tidak termasuk ke dalam kumpulan yang bersepakat melawan Tuhan, ke dalam kumpulan Korah, tetapi ia telah mati karena dosanya sendiri. Dan ia tidak mempunyai anak laki-laki. Mengapa nama ayah kami harus hapus dari tengah-tengah kaumnya? Oleh karena ia tidak mempunyai anak laki-laki. Berilah kami tanah milik di antara saudara-saudara ayah kami. Lalu Musa menyampaikan perkara mereka itu kehadapan Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Perkataan anak-anak perempuan Selah Fahad itu benar. Memang engkau harus memberikan tanah milik pusaka kepadanya di tengah-tengah saudara-saudara ayahnya. Engkau harus memindahkan kepadanya hak atas milik pusaka ayahnya. Dan kepada orang Israel engkau harus berkata, Apabila seseorang mati dengan tidak mempunyai anak laki-laki, maka haruslah kamu memindahkan hak atas milik pusakanya kepada anaknya yang perempuan. Apabila ia tidak mempunyai anak perempuan, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada saudara-saudaranya yang laki-laki. Dan apabila ia tidak mempunyai saudara-saudara laki-laki, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada saudara-saudara lelaki ayahnya. Dan apabila ayahnya tidak mempunyai saudara-saudara lelaki, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada kerabatnya yang terdekat dari antara kaumnya, supaya dimilikinya. Itulah yang harus menjadi ketetapan hukum bagi orang Israel, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Tuhan berfirman kepada Musa, Naiklah ke Gunung Abarim ini, dan pandanglah negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Sesudah engkau memandangnya, maka engkau pun juga akan dikumpulkan kepada kaum meleluhurmu, sama seperti Harun Abangmu dahulu. Karena pada waktu pembantahan umat itu di Padanggurun Sin, kamu berdua telah memberontak terhadap titahku untuk menyatakan kekudusanku di depan mata mereka dengan air itu. Itulah mata air Meribah dekat Kades di Padanggurun Sin. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, Biarlah Tuhan, Allah dari roh segala makhluk, mengangkat atas umat ini seorang yang mengepalai mereka waktu keluar dan masuk, dan membawa mereka keluar dan masuk, supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, Ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkan tanganmu atasnya. Suruhlah ia berdiri di depan Imam Eliezer dan di depan segenap umat. Lalu berikanlah kepadanya perintahmu di depan mata mereka itu. Dan berilah dia sebagian dari kewibawaanmu, supaya segenap umat Israel mendengar dia. Ia harus berdiri di depan Imam Eliezer, supaya Imam Eliezer menanyakan keputusan urim bagi dia di hadapan Tuhan. Atas sitahnya mereka akan keluar, dan atas sitahnya mereka akan masuk. Ia berserta semua orang Israel segenap umat itu. Maka Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia memanggil Yosua dan menyuruh dia berdiri di depan Imam Eliezer dan di depan segenap umat itu. Lalu ia meletakkan tangannya atas Yosua dan memberikan kepadanya perintahnya, seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Tuhan berfirman kepada Musa, Perintahkanlah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, Dengan setia dan pada waktu yang ditetapkan, haruslah kamu mempersembahkan persembahan-persembahan kepadaku sebagai santapanku, berupa korban api-apian yang baunya menyenangkan bagiku. Katakanlah kepada mereka, Inilah korban api-apian yang harus kamu persembahkan kepada Tuhan. Dua ekor domba berumur setahun yang tidak bercelas setiap hari, sebagai korban bakaran yang tetap. Domba yang satu haruslah keolah pada waktu pagi, domba yang lain haruslah keolah pada waktu senja. Juga sepersepuluh eva tepung yang terbaik untuk korban sajian, diolah dengan seperempat hin minyak tumbuk. Itulah korban bakaran yang tetap, yang diolah pertama kali di atas gunung sinai, menjadi bau yang menyenangkan, suatu korban api-apian bagi Tuhan. Dan korban curahannya ialah seperempat hin untuk setiap domba. Curahkanlah minuman yang memabukan sebagai korban curahan bagi Tuhan di tempat kudus. Dan domba yang lain haruslah keolah pada waktu senja. Sama seperti korban sajian pada waktu pagi, dan sama seperti korban curahannya, haruslah engkau mengolahnya sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Pada hari sabat, dua ekor domba berumur setahun yang tidak bercelah, dan dua persepuluh eva tepung yang terbaik sebagai korban sajian, diolah dengan minyak, serta dengan korban curahannya. Itulah korban bakaran sabat pada tiap-tiap sabat. Di samping korban bakaran yang tetap, dan korban curahannya. Pada bulan barumu haruslah kamu berpersembahkan sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Dua ekor lembut jantan muda, seekor domba jantan, tujuh ekor domba berumur setahun yang tidak bercelah, dan juga tiga persepuluh eva tepung yang terbaik sebagai korban sajian, diolah dengan minyak untuk tiap-tiap lembut jantan, serta dua persepuluh eva tepung yang terbaik sebagai korban sajian, diolah dengan minyak untuk domba jantan yang seekor itu. Serta sepersepuluh eva tepung yang terbaik sebagai korban sajian, diolah dengan minyak untuk tiap-tiap domba. Itulah suatu korban bakaran, bau yang menyenangkan, suatu korban api-apian bagi Tuhan. Dan korban-korban curahannya haruslah untuk seekor lumbu jantan setengah hin anggur, untuk seekor domba jantan sepertiga hin, dan untuk seekor domba seperempat hin. Itulah korban bakaran pada setiap bulan baru dalam setahun. Dan seekor kambing jantan haruslah diolah menjadi korban penghabus dosa bagi Tuhan, serta dengan korban curahannya di samping korban bakaran yang tetap. Dalam bulan yang pertama, pada bulan yang ke-14 bulan itu ada pascah bagi Tuhan. Pada hari yang ke-15 bulan itu ada hari raya. Tujuh hari lamanya harus dimakan roti yang tidak beragi. Pada hari yang pertama ada pertemuan kudus, maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Dan haruslah kamu mempersembahkan kepada Tuhan sebagai korban api-apian. Sebagai korban bakaran, dua ekor lumbu jantan muda, seekor domba jantan, dan tujuh ekor domba berumur setahun. Haruslah kamu ambil yang tidak percela. Sebagai korban sajianya, haruslah kamu olah tepung yang terbaik diolah dengan minyak. yakni 3 persepuluh eva untuk seekor lumbu jantan, dan 2 persepuluh eva untuk seekor lumbu jantan. Sepersepuluh eva harus keolah untuk setiap domba dari ketujuh ekor domba itu. Selanjutnya, seekor kambing jantan sebagai korban penghabus dosa untuk mengadakan pendamaian bagimu. Sebelah dari korban bakaran pagi yang termasuk korban bakaran yang tetap, haruslah kamu mengolah semuanya itu. Secara demikian, haruslah setiap hari selama tujuh hari, kamu olah santapan berupa korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Di samping korban bakaran yang tetap, haruslah itu diolah, serta dengan korban curahannya. Dan pada hari yang ketujuh, haruslah kamu mengadakan pertemuan yang kudus. Maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Pada hari hulu hasil, pada waktu kamu mempersembahkan korban sajian baru kepada Tuhan, pada hari raya lepas tujuh minggu, haruslah kamu mengadakan pertemuan kudus. Maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Pada waktu itu, haruslah kamu mempersembahkan sebagai korban bakaran menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Dua ekor lembut jantan muda, seekor domba jantan, tujuh ekor domba berumur setahun, juga sebagai korban sajiannya, tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, yaitu tiga persepuluh eva untuk setiap ekor lembut jantan, dua persepuluh eva untuk domba jantan yang sekor itu, sepersepuluh eva untuk setiap domba dari ketujuh ekor domba itu, seekor kambing jantan untuk mengadakan pendamaian bagimu. Selain dari korban bakaran yang tetap dan korban sajiannya, haruslah kamu mengolah semuanya itu, serta dengan korban-korban curahannya, haruslah kamu ambil yang tidak bercelah. Pada bulan yang ketujuh, pada tanggal satu bulan itu, haruslah kamu mengadakan pertemuan yang kudus, maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Itulah hari peniupan serunai bagimu. Pada waktu itu, haruslah kamu mengolah sebagai korban bakaran menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Seekor lembut jantan muda, seekor domba jantan, tujuh ekor domba berumur setahun yang tidak bercelah. Juga sebagai korban sajiannya, tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, yakni tiga persepuluh eva untuk lembut jantan itu, dua persepuluh eva untuk domba jantan itu, dan sepersepuluh eva untuk setiap domba dari ketujuh ekor domba itu, dan seekor kambing jantan sebagai korban penghabus dosa untuk mengadakan pendamaian bagimu. Selain dari korban bakaran bulan baru serta dengan korban sajiannya, dan korban bakaran yang tetap serta dengan korban sajiannya, dan korban-korban curahannya, sesuai dengan peraturannya, menjadi bau yang menyenangkan suatu korban api-apian bagi Tuhan. Pada hari yang ke-10 bulan yang ke-7 itu, haruslah kamu mengadakan pertemuan yang kudus, dan merendahkan dirimu dengan berpuasa. Maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Pada waktu itu, haruslah kamu mempersembahkan sebagai korban bakaran kepada Tuhan, sebagai bau yang menyenangkan. Seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, 7 ekor domba berumur setahun, haruslah tidak bercelah semuanya itu. Juga sebagai korban sajiannya, tepung yang terbaik diolah dengan minyak, yakni 3 per 10 eva untuk lembu jantan itu, 2 per 10 eva untuk domba jantan yang seekor itu, 1 per 10 eva untuk setiap domba dari ke-7 ekor domba itu. Dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa. Selain daripada korban penghapus dosa, pembawa pendamaian dan korban bakaran yang tetap, serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya. Pada hari yang ke-5, belas bulan yang ke-7 itu, haruslah kamu mengadakan pertemuan yang kudus. Maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Haruslah kamu mengadakan perayaan bagi Tuhan, 7 hari lamanya. Pada waktu itu, haruslah kamu mempersembahkan sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. 13 ekor lembu jantan muda, 2 ekor domba jantan, 14 ekor domba berumur setahun, haruslah tidak bercelas semuanya itu. Juga sebagai korban sajiannya, tepung yang terbaik diolah dengan minyak, yaitu 3 persepuluh eva untuk setiap lembu dari ke-13 ekor lembu jantan itu, 2 persepuluh eva untuk setiap domba dari ke-2 ekor domba jantan itu, dan 1 persepuluh eva untuk setiap domba dari ke-14 ekor domba itu, dan 1 ekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, selain dari korban bakaran yang tetap dengan korban sajiannya dan korban curahannya. Pada hari yang kedua, 12 ekor lembu jantan muda, 2 ekor domba jantan, 14 ekor domba berumur setahun yang tidak bercelas, serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, yakni untuk lembu-lembu jantan, untuk domba-domba jantan, dan untuk domba-domba muda itu, menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan. Dan 1 ekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, selain dari korban bakaran yang tetap, serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya. Pada hari yang ketiga, 11 ekor lembu jantan, 2 ekor domba jantan, 14 ekor domba berumur setahun yang tidak bercelas, serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, yakni untuk lembu-lembu jantan, untuk domba-domba jantan, dan untuk domba-domba betina itu, menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan. Dan 1 ekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, selain dari korban bakaran yang tetap, serta dengan korban sajiannya dan korban curahannya. Pada hari yang keempat, 10 ekor lembu jantan, 2 ekor domba jantan, 14 ekor domba berumur setahun yang tidak bercelas, serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, yakni untuk lembu-lembu jantan, untuk domba-domba jantan, dan untuk domba-domba muda itu, menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan. Dan 1 ekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa. Selain dari korban bakaran yang tetap, dengan korban sajiannya dan korban curahannya. Pada hari yang kelima, 9 ekor lembu jantan, 2 ekor domba jantan, 14 ekor domba berumur setahun yang tidak bercelas, serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, yakni untuk lembu-lembu jantan, untuk domba-domba jantan, dan untuk domba-domba muda itu, menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan. Dan 1 ekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa. Selain dari korban bakaran yang tetap, serta dengan korban sajiannya dan korban curahannya. Pada hari yang ke-6, 8 ekor lembu jantan, 2 ekor domba jantan, 14 ekor domba berumur setahun yang tidak bercelas, serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, yakni untuk lembu-lembu jantan, untuk domba-domba jantan, dan untuk domba-domba muda itu, menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan. Dan 1 ekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, selain dari korban bakaran yang tetap, dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya. Pada hari yang ke-7, 7 ekor domba jantan, 2 ekor domba jantan, 14 ekor domba berumur setahun yang tidak bercelas, serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, yakni untuk lembu-lembu jantan, untuk domba-domba jantan, dan untuk domba-domba muda itu, menurut jumlah yang sesuai dengan peraturannya. Dan 1 ekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, selain dari korban bakaran yang tetap, dengan korban sajiannya dan korban curahannya. Pada hari yang ke-8, haruslah kamu mengadakan perkumpulan raya. Maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Pada waktu itu, haruslah kamu mempersembahkan sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian, yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Seekor lembu jantan, seekor domba jantan, 7 ekor domba berumur setahun yang tidak bercelas, dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, yakni lembu-lembu jantan untuk domba-domba jantan, dan untuk domba-domba muda itu, menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan. Dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, selain dari korban bakaran yang tetap serta, sebagai korban sajiannya dan korban curahannya. Itulah semuanya yang harus kamu olah bagi Tuhan, pada hari-hari rayamu sebagai korban-korban bakaranmu, korban-korban sajianmu, korban-korban curahanmu, dan korban-korban keselamatanmu, selain dari korban-korban nasarmu, dan korban-korban sukarelamu. Lalu berbicara Musa kepada orang Israel, sesuai dengan segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa berkata kepada kepala-kepala suku Israel, demikian, inilah yang diperintahkan Tuhan. Apabila seorang laki-laki bernasar atau bersumpah kepada Tuhan, sehingga ia mengikat dirinya kepada suatu janji, maka janganlah ia melanggar perkataannya itu. Haruslah ia berbuat tepat seperti yang diucapkannya. Tetapi apabila seorang perempuan bernasar kepada Tuhan, dan mengikat dirinya kepada suatu janji di rumah ayahnya, yakni pada waktu ia masih gadis, dan ayahnya mendengar nasar dan janji yang mengikat diri anaknya itu. Tetapi ayahnya tidak berkata apa-apa kepadanya, maka segala nasarnya itu akan tetap berlaku, dan setiap janji mengikat dirinya akan tetap berlaku juga. Tetapi jika ayahnya melarang dia pada waktu mendengar itu, maka segala nasar dan janji yang mengikat diri anaknya itu tidak akan berlaku, dan Tuhan akan mengampuni perempuan itu, sebab ayahnya telah melarang dia. Tetapi jika perempuan itu bersuami, dan ia masih berhutang karena salah satu nasar, atau salah satu janji yang diucapkan begitu saja, dan yang mengikat dirinya, dan suaminya mendengar tentang hal itu, tetapi tidak berkata apa-apa kepadanya, pada waktu mendengarnya, maka nasar itu akan tetap berlaku, dan janji yang mengikat dirinya akan tetap berlaku juga. Tetapi apabila suaminya itu pada waktu mendengarnya melarang dia, maka ia telah membatalkan nasar yang menjadi hutang istrinya, dan janji yang diucapkan begitu saja, dan yang mengikat istrinya, dan Tuhan akan mengampuni istrinya itu. Mengenai nasar seorang janda, atau seorang perempuan yang diceraikan, segala apa yang mengikat dirinya akan tetap berlaku baginya. Jika seorang perempuan di rumah suaminya bernasar, atau mengikat dirinya kepada suatu janji dengan bersumpah, dan suaminya mendengarnya, tetapi tidak berkata apa-apa kepadanya, dan tidak melarang dia, maka segala nasar perempuan itu akan tetap berlaku, dan setiap janji yang mengikat diri perempuan itu akan tetap berlaku juga. Tetapi jika suaminya itu membatalkannya dengan tegas pada waktu mendengarnya, maka ucapan apapun yang keluar dari mulutnya, baik nasar maupun janji tidak akan berlaku. Suaminya telah membatalkannya, dan Tuhan akan mengampuni istrinya itu. Setiap nasar dan setiap janji, sumpah perempuan itu untuk merendahkan diri, dengan berpuasa, dapat dinyatakan berlaku oleh suaminya, atau dapat dibatalkan oleh suaminya. Tetapi apabila suaminya sama sekali tidak berkata apa-apa kepadanya dari hari ke hari, maka dengan demikian, ia telah menyatakan berlaku dengan nasar istrinya, atau segala ikatan janji yang menjadi hutang istrinya. Ia telah menyatakannya berlaku, karena ia tidak berkata apa-apa kepadanya pada waktu mendengarnya. Tetapi jika ia baru membatalkannya beberapa lama setelah didengarnya, maka ia akan menanggung akibat kesalahan istrinya. Itulah ketetapan-ketetapan yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, yakni antara seorang suami dengan istrinya, dan antara seorang ayah dengan anaknya perempuan, pada waktu ia masih gadis di rumah ayahnya. Tuhan berfirman kepada Musa, Lakukanlah pembalasan orang Israel kepada orang Median, kemudian engkau akan digumpulkan kepada kaum leluhurmu. Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, Baiklah sejumlah orang di antaramu mempersemjatai diri untuk berperang, supaya mereka melawan Median untuk menjalankan pembalasan. Tuhan terhadap Median, Dari setiap suku di antara segala suku Israel, haruslah kamu menyuruh seribu orang untuk berperang. Demikianlah diserahkan dari kaum-kaum Israel seribu orang dari tiap-tiap suku. Jadi 12 ribu orang bersenjata untuk berperang. Lalu Musa menyuruh mereka untuk berperang, seribu orang dari tiap-tiap suku, bersama-sama dengan Pinehas dan anak imam Eliezer untuk berperang, dengan membawa perkakas tempat kudus dan nafiri-nafiri pemberi tanda semboyan. Kemudian berperanglah mereka melawan Median, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, lalu membunuh semua laki-laki mereka. Selain dari orang-orang yang mati terbunuh itu, mereka pun membunuh juga raja-raja Median, yakni Ewi, Rekem, Sur, Hur, Heba, kelima raja Median. Juga Beliam bin Bior dibunuh mereka dengan pedang. Kemudian Israel menawan perempuan-perempuan Median dan anak-anak mereka, juga segala hewan, segala ternak, dan segenap kekayaan mereka dijarah, dan segala kotak kediaman serta segala tempat perkemahan mereka dibakar. Kemudian diambillah seluruh jarahan dan seluruh rampasan berupa manusia dan hewan itu, dan dibawalah orang-orang tawanan rampasan dan jarahan itu kepada Musa, dan Imam Eliezer, dan kepada umat Israel, ke tempat perkemahan di dataran Moab yang di tepi sungai Yerud dan dekat Yiriko. Lalu pergilah Musa dan Imam Eliezer, dan semua pemimpin umat itu sampai keluar tempat perkemahan untuk menyongsong mereka. Maka gusarlah Musa kepada para pemimpin tentara itu, kepada para kepala pasukan seribu, dan kepada para kepala pasukan seratus yang pulang dari peperangan. Dan Musa berkata kepada mereka, Kamu biarkankah semua perempuan hidup? Bukankah perempuan-perempuan ini atas nasihat Bilem menjadi sebabnya orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam hal peor, sehingga tulah turun ke antara umat Tuhan? Maka sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka, dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu bunuh. Tetapi semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki, haruslah kamu biarkan hidup bagimu. Tetapi kamu ini berkemahlah tujuh hari lamanya di luar tempat perkemahan. Setiap orang yang telah membunuh orang, dan setiap orang yang kena kepada orang yang mati terbunuh, haruslah menghapus dosa dari dirinya pada hari yang ketiga, dan pada hari yang ketujuh. Kamu sendiri dan orang-orang tawananmu. Juga setiap pakaian dan setiap barang kulit, dan setiap barang yang dibuat dari bulu kambing, dan setiap barang kayu, haruslah disucikan. Lalu berkatalah Imam Eliezer kepada para prajurit yang telah pergi bertempur itu. Inilah ketetapan hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Hanya emas dan perak, tembaga, besi, timah putih, dan timah hitam. Segala yang tahan api, haruslah kamu lalukan dari api, supaya menjadi tahir. Tetapi semuanya itu haruslah juga disucikan dengan air penyuci. Dan segala yang tidak tahan api, haruslah kamu lalukan dari api. Lagipula, kamu harus mencuci pakaianmu pada hari yang ketujuh, supaya kamu tahir, dan kemudian bolehlah kamu masuk ke tempat perkemahan. Tuhan berfirman kepada Musa, hitunglah jumlah rampasan yang telah diangkut, yang berupa manusia dan hewan, engkau ini dan Imam Eliezer, serta kepala-kepala puak umat itu. Lalu bagi dualah rampasan itu, kepada pasukan bersanjata yang telah keluar berperang, dan kepada segenap umat yang lain. Dan engkau harus mengkhususkan upeti bagi Tuhan dari para prajurit yang keluar bertempur itu, yakni satu dari setiap lima ratus, baik dari manusia, baik dari lembu, dari keledai, dan dari kambing domba. Dari setengah yang telah didapat mereka, haruslah engkau mengambilnya, lalu menyerahkannya kepada Imam Eliezer, sebagai persembahan khusus bagi Tuhan. Tetapi dari yang setengah lagi, yang untuk orang Israel lain, haruslah engkau mengambil satu ambilan dari setiap lima puluh, baik dari manusia, baik dari lembu, dari keledai, dan dari kambing domba. Jadi dari segala hewan, lalu menyerahkan semuanya kepada orang lewi, yang memelihara kemas suci Tuhan. Kemudian Musa dan Imam Eliezer melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ada pun rampasan, yakni yang masih tinggal dari apa yang telah dijarah Laskar itu, berjumlah 675 ribu ekor kambing domba, dan 72 ribu ekor lembu, dan 61 ribu ekor keledai. Selanjutnya, orang-orang, yaitu perempuan-perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki, seluruhnya 32 ribu orang. Yang setengah yang menjadi bagian orang-orang yang telah keluar berperang itu, jumlahnya 337 ribu 500 ekor kambing domba. Jadi uperti bagi Tuhan dari kambing domba itu ada 675 ekor. Lembu-lembu 36 ribu ekor. Jadi upertinya bagi Tuhan ada 72 ekor. Keledai-keledai 30 ribu 500 ekor. Jadi upertinya bagi Tuhan ada 61 ekor. Dan orang-orang 16 ribu orang. Jadi upertinya bagi Tuhan 32 orang. Lalu Musa menyerahkan uperti yang dikhususkan bagi Tuhan itu kepada Imam Ilyeser, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Yang setengah lagi, yang menjadi bagian orang Israel lain. Yang dipisahkan Musa dari bagian orang-orang yang telah berperang itu. Yaitu yang setengah yang menjadi bagian umat yang lain itu. Domba-domba 337 ribu 500 ekor. Lembu-lembu 36 ribu ekor. Keledai-keledai 30 ribu 500 ekor. Dan orang-orang 16 ribu ekor. Lalu Musa mengambil dari yang setengah yang menjadi bagian orang Israel lain itu, satu ambilan dari setiap 50. Baik dari manusia, baik dari hewan. Kemudian menyerahkan semuanya kepada orang Lewi yang memelihara kemah suci. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Lalu mendekatlah para pemimpin tentara, yakni kepala-kepala pasukan seribu dan kepala-kepala pasukan seratus kepada Musa, serta berkata kepadanya, hamba-hambamu ini telah menghitung jumlah para jurid yang ada di bawah kuasa kami, dan dari mereka tidak ada seorang pun yang hilang. Sebab itu kami mempersembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan apa yang didapat masing-masing, yakni barang-barang emas, gelang kaki, gelang tangan, cincin, meterai, anting-anting, dan kerongsang untuk mengadakan pendamaian bagi nyawa kami di hadapan Tuhan. Maka Musa dan Imam Eliezer menerima dari mereka emas itu, semuanya barang-barang tempaan. Dan segala emas persembahan khusus yang dipersembahkan mereka kepada Tuhan, yakni yang dari pihak kepala-kepala pasukan seribu dan kepala-kepala pasukan seratus, ada 16.750 shikal beratnya. Tetapi prajurit-prajurit itu masing-masing telah mengambil jarahan bagi dirinya sendiri. Setelah Musa dan Imam Eliezer menerima emas itu dari pihak kepala-kepala pasukan, seribu dan kepala-kepala pasukan seratus, maka mereka membawanya ke dalam kemah pertemuan sebagai peringatan di hadapan Tuhan untuk mengingat orang Israel. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Perayaan Ibu bapak dikasih Tuhan Yesus Kristus, perayaan di kemah disebut pertama kali dalam bilangan 29. Perayaan yang berlangsung selama tujuh hari yang dilakukan setiap tahun oleh bangsa Israel. Perayaan yang dipenuhi oleh musik, doa-doa, upacara ritual, dipenuhi oleh manusia, dan ada binatang kurban. Perayaan ini adalah saatnya seluruh bangsa Israel merayakan musim panen dan memperingati rasa lapar dan haus selama berputar-putar di Padang Belantara. Tentunya merupakan suatu perayaan yang indah dan meriah. Mungkin itulah alasannya mengapa ratusan tahun kemudian, pada hari terakhir dari perayaan kemah, Yesus berdiri di bayi suci untuk mengatakan bahwa masih banyak dari bangsa Israel yang kelaparan, kehausan, dan kekeringan dalam diri mereka secara rohani. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Seperti yang dikatakan dalam Alkitab, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yohanes pasal yang ke-7, ayat 37 dan 38. Itu adalah hari terbesar dalam perayaan besar tahunan dan Yesus mengingatkan bangsa Israel bahwa tidak ada pesta yang dapat memuaskan kebutuhan rohani. Pasti sebuah perayaan besar dapat menciptakan perasaan gembira, tetapi hanya Yesus yang dapat memuaskan kehausan rohani. Ibu Bapak yang terkasih di saat ini, di mana-mana banyak sekali orang mencari kepuasan dengan mengadakan pesta-pesta di akhir minggu. Orang sangat menantikan kapan ada pesta berikutnya agar mereka dapat menghadirinya dan mencoba mendapatkan kepuasan di pesta tersebut. Masalahnya dengan pesta-pesta itu adalah selalu ada saat di mana pesta itu berakhir. Mungkin 7 hari, mungkin 2 hari, atau mungkin hanya 1 jam. Rasa haus dan lapar akan kesenangan dan kegembiraan itu akan timbul lagi. Perayaan keagamaan dan pesta sebesar apapun tidak akan memenuhi kehampaan yang kita rasakan jauh di dalam hati kita. Yesus mengundang kita semua untuk datang kepadanya dengan kehausan kita dan ia akan memberikan air hidup. Amin. Mari kita berdoa. Papa Surgawi, kami bersyukur bahwa kami tidak perlu menunggu pesta demi pesta untuk memuaskan kami. Karena di dalam Kristus Yesus kami sudah mendapatkan kepuasan yang sejati di dalam hidup ini. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami pelajari pada saat ini. Terima kasih juga untuk penyertaan Tuhan yang sempurna sepanjang hari ini. Sebentar kami akan beristirahat mohon Tuhan memimpin dan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Selamat malam, selamat beristirahat. Selamat malam, selamat beristirahat. Selamat malam, selamat beristirahat. Selamat beristirahat.